Al-Fatihah Pertama yang disepakati adalah hal-hal yang tertuang dalam Al-Quran dan hadith Nabi SAW Yaitu yang pertama tentunya adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja Ingat makan, minum, segala yang masuk lewat kerongkongan, tenggorokan atau yang melahirkan energi Untuk menambah kekuatan anda walaupun tidak lewat kerongkongan Itu dipandang membatalkan puasa dengan sengaja Jadi kalau sekiranya ada hal yang tidak sengaja disini Misal anda lupa, lupa makan, lupa minum Maka itu tidak dipandang membatalkan puasa Dan anda bisa teruskan puasanya Hadithnya sahih, keterangannya juga benar dari Nabi SAW Yang kedua adalah syahwat Syahwat disini bisa diartikan hubungan Walaupun hubungan formal suami isteri Tapi dilakukan di siang Ramadan Maka itu membatalkan puasa Maka ada kafarat Anda mendapatkan denda tambahan Yang seharusnya tidak dilakukan oleh anda pada saat-saat Ramadan Ya dendanya bisa kemudian puasa dua bulan berturut-turut Memberi makan 60 miskin Atau membebaskan seorang budak Ya walaupun nanti ini tidak harus anda pilih Tapi sesuai dengan apa yang bisa membuat anda berhati-hati dalam menerapkan hukum Ya jadi anda tidak bisa kemudian merencanakan Saya kaya, saya bisa memberi makan 60 orang miskin Kalau anda berhubungan tidak Maka hukum ini diterapkan yang lebih berat bagi anda Bisa dua bulan berturut-turut Ya kemudian syahwat juga selanjutnya bisa diartikan dengan maksiat Sengaja bermaksiat Melihat gambar yang tidak tepat Nonton tayangan yang buruk Ini pun bisa membatalkan puasa Dan itu disepakati Hadith riwayat al-Bukhari Di kitab As-Siyam Hadith yang pertama Orang puasa itu mesti membentengi dirinya dari maksiat Jangan berkata kotor Jangan berbuat bodoh Bermaksiat dan sebagainya Ada orang memprovokasi Mencelak Maka jangan dibalas Tahan Anas dan puasa Wallahu ta'ala A'lam Nisar